Jadi yang pertama, saya tadi pesan kepada seluruh industri otomotif. Yang pertama, jangan sampai pasar negara kita yang besar ini dikuasai oleh mobil-mobil impor, harus dikuasai oleh mobil-mobil produksi di dalam negeri kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, saya juga menekankan agar orientasi ekspor itu terus ditingkatkan. Pasar dalam negeri kita kuasai, pasar ekspornya harus ditingkatkan. Ini yang kedua, di industri-industri yang berorientasi ekspor nanti akan kita siapkan insentif-insentif agar bisa terdorong terus meningkat. Yang ketiga, saya kira sama, negara, pemerintah, dan juga industri juga sama. Visi ke depan adalah penggunaan mobil-mobil yang ramah lingkungan. Ini harus terus kita kembangkan. Dan yang keempat, kita masuk ke Amdes, yang ini sangat multi-guna. Selain untuk meningkatkan produksi, produktivitas yang ada di desa-desa, ini juga bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di daerah, yang ada di desa baik. Yang berupa tadi air, mobilitasnya bisa lebih tinggi. Yang kedua, dryer. Yang ketiga, untuk penggilingan rice mill dalam bentuk, rice mill unit dalam bentuk yang kecil. Sehingga mobilitas di desa, mobilitas di sawah-sawah ini bisa lebih baik lagi. Saya kira itu, padahal yang saya lihat pameran ini sangat memberikan banyak inspirasi. Ya, entar lagi nanti kalau ini kan persaingan itu kan semakin ketat, kompetisi semakin ketat. Belum tentu setiap mobil itu bagus di dalam desain, mungkin konten lokalnya juga tinggi. Tapi kalau harganya enggak kompetitif, masuk pasarnya juga akan sulit, artinya itu terserah industri sendiri. Karena SMK sudah sekarang diambil alih oleh industri. Kalau memang nanti SMK pabriknya selesai dan sudah bisa memproduksi, ya silakan. Karena itu memang kewajiban pemerintah untuk terus mendorong agar industri otomotif ini berkembang. Regulasinya, regulasinya terutama di bidang perpajakan, ini terus akan kita hitung, kita kalkulasi apakah insentif-insentif itu bisa diberikan. Kemudian juga super deduction untuk pajak ini apakah bisa diberikan untuk mobil-mobil jenis yang seperti apa, atau untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong industri inovasi di otomotif yang mana. Ini sudah 8 bulan kita kalkulasi, kita kaji agar nanti segera bisa kita keluarkan. Untuk mendorong tumbuhnya industri otomotif di negara kita. Ya, tadi yang berkaitan dengan misalnya untuk mobil listrik dengan PPNBM, tapi tetap masih ini kita kalkulasi. Ya, sudah ya? Nanti ditunggu aja September akan kelihatan nanti. Kalkulasinya ini sudah dihitung, ini kalkulasinya akan keluar di September, akhir September akan kelihatan. Terima kasih.